All right, nih kita lihat, tuh antenanya kayak gini sekarang, cakep ya, harus lebih tinggi lagi nih antenanya, baru nanti jangkauannya lebih bagus lagi. Oke, segini aja videonya untuk tes antena, sampai ketemu di video beli-beli yang berikutnya, bye-bye. Wih buzzernya, sekarang suaranya kenceng, oke matiin, buzzernya gede dah, nah ini kita VTX-nya ada di R7 di sini nih, R7 25, nah kenapa VTX-nya suka hilang gitu, kedap-kedip nggak solid, karena kita lihat di sini guys, kalau yang untuk RAS Ultimate Plus, itu seperti ini speknya, jadi kita harus lihat di output power testing result-nya di R1, kalau mau yang bagus, harus di sini R5 nih, jadi R7 jangan dipakai, ini kita pakai R7, paling aman R1 bisa sampai 800mW, jadi R2, kalau kita cari nggak bakalan nemu nih, jadi nggak bakalan ketemu, nah sekarang kita ganti coba ke R1 aja ya, nah ini VTX-nya, kita cek, ah malah nggak dapet, set, ini karena belum arming juga, nah VTX-nya hilang-hilangan, set, band-nya, channel-nya, kita ganti 1, R1, save, ini outputnya 200 nih, save, confirm, nah dia udah hilang, udah berubah ke 1 kali, kita coba selesai lagi, kita belum save and reboot tadi, nah ini udah ada mending nih, tuh, back, kita coba back lagi, save and exit, save and reboot, oke, ini 440, produk firmware-nya ya, nah ini udah R1 guys, ya kan udah R1, harusnya aman ini, oke, kita gas, itu GPS ada 8, mantep tuh, harming gue, udah ada arahnya, GPS, cakep, ada gas, ada, cepet di itu ya, nah ini masih bling-bling-bling gini nih, kita coba ini dulu deh, kabelnya nih kayaknya nggak ada yang ada yang nggak bagus guys, oke, kita cek dulu, guys ini udah kita ganti antenanya nih, kita coba tes ya, buzzernya dinyalain, kita pakai angle, kita coba tes, nah dia minta kalibrasi, ini udah nggak kedip-kedip ya, nah oke udah, pakai A125 mW, nggak separahin tadi ya, ininya, aman, kita coba tes ke bawah guys, jadi antenanya itu pengaruh banget ya, kalau kita pakai yang biasa atau nggak cocok, dia nggak mantap, nah agak jauh dikit, kedap-kedip guys, nah kalau agak deket, dia mending, jadi antenanya ngaruh ya, oke 2 menit ada angin di sini, antenanya sih monitor nih yang nggak bagus, ini kalau ke atas bakalan hilang lagi, kedip-kedipnya tuh kan, nah hilang lagi kedap-kedipnya guys, itu berarti memang antenanya masalah, berarti nggak ada lagi antenanya nih, oke, jadi fix masalah antenanya ya, aman ya di sini nggak ada kedap-kedip sama sekali tuh, kita sambil coba ngaca, oke, kita coba lagi ke bawah, kalau ke bawah ntar kedap-kedip lagi nih, oke kita lihat, oh udah mulai hilang, mulai-mulai kelihatan kedap-kedipnya, gila, akrobat guys, oh kan kedep-kedip lagi kan, kalau ke bawah, berarti antenanya nih masalah, ini 3,6, nanti profiting berhenti di 3,5 aja, oh udah 3 menit, 2,3,2, berarti nggak berani ke bawah, takut masih hilang-hilangan, nah agak ke sini dia, hilang, ya linkingnya hilang, oke jadi antena monitor gagal, atau antena drone, itu pengaruh banget sama kedap-kedip, ini kedap-kedip ini yang, akibat antena ya, tuh, kita ke atas lagi, kita cek kedap-kedipnya hilang nggak, nah menghilang kan, oh smooth guys, udah 3,5, jadi antena pengaruh banget ya, udah lah, udah lah, ngetex antenanya kayak gini aja, udah kemaleman guys, 3,5, udah lah, kita landing, landing di sini aja, oke, alright, FIR 2004 setelah setelah yang juga pengetak, segera Terima kasih.